Intro Pemirsa Direkturat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Optimis Yale SPN Emerging Market termasuk Indonesia masih menarik pasca pembangkasan suku Benggabang Indonesia menjadi 5,75%. Alasannya secara fundamental, ekonomi Indonesia masih sangat baik. Dalam meningkatkan pertubuhan ekonomi Indonesia, pemerintah akan menjalankan berbagai stimulus guna menarik dana asing ke dalam negeri. Salah satunya lewat instrumen Surat Utang Berharga Negara atau SBN. Meski suku bunga acuan di Indonesia turun, namun hal ini diakini tak akan menurunkan minat asing untuk masuk ke pasar SBN. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Loto, Seri Naita Ginting menilai, Meski suku bunga turun, investor asing diakini masih menganggap yield SBN Emerging Market termasuk Indonesia lebih menarik dibandingkan dengan yield Surat Utang Negara-Negara Maju. Alasannya secara fundamental, ekonomi Indonesia sangat baik, ditandai dengan inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terjaga. Di sisi lain, sentimen dari global pun mendukung internal, di mana beberapa bank sentral global seperti The Federal Reserve dan European Central Bank bernada dovis. Sebelumnya, sehari setelah BI memangkas suku bunga acuan tercatat kepemilikan asing di SBN pada 19 Juli 2019, berada di posisi 1.010,5 triliun atau 39,27 persen dari total outstanding SBN denominasi rupiah. Angka ini turun sebesar 0,08 persen atau sekitar 810 miliar rupiah dibandingkan dengan sehari sebelumnya. Direkturat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menilai, hal tersebut diperkirakan hanya disebabkan oleh aksi ambil untung atau profit taking oleh investor asing. Berbagai sumber IDX channel. Ya, Bum, saya masih di Marker Review dan kita masih membahas menangkan arah kebijakan The Fed di 2019. Pak Ahmad, Pak Fikri, kita lanjutkan kembali. Saya balik ke Pak Fikri ini, terkait juga dengan informasi yang baru saja kita sampaikan. Pemerintah masih optimis, yield dari SBN kita masih menarik meskipun suku bunga acuan diturunkan oleh Bank Indonesia. Sebenarnya, seberapa besar korelasinya Pak Fikri ketika Bank Indonesia menarikkan suku bunga acuan terhadap yield dari Surat Beraganggara? Kalau sebenarnya suku bunga acuan, ya namanya karena suku bunga acuan, ya jadi dia sebagai acuan untuk kosofan semua instrumen di dalam negeri. Walaupun sebenarnya, ya namanya suku bunga acuan, nggak ada produk investasi yang menjadi yang terlainnya. Tapi setidaknya pada saat suku bunga acuan naik atau turun, itu akan diikuti oleh semua instrumen investasi di dalam negeri. Termasuk salah satunya adalah Sun. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya Sun malah sudah price in atau sudah turun duluan bahkan 2 atau 3 bulan sebelumnya, sebelum BI menurunkan suku bunga acuan mereka. Pada saat suku bunga acuan BI masih di 6% di bulan Maret dan April serta Mei, itu sebenarnya suku bunga yield dari Sun sudah turun jauh dari 8,1 paling peak waktu itu kalau nggak salah di bulan Februari atau Maret, turun sekarang bahkan ke angka 7,23 kemarin. Itu pun dengan yield yang turun sekitar 80-90 basis point, kuponnya masih angka 8,2 kalau kita lihat dari sisi lelang primer di tanggal 16 Juli, minggu lalu. Bahkan untuk yield di surat berharga syariah negara nilainya biasanya lebih tinggi sedikit daripada Sun. Nah, dengan nilai yield Sun yang bahkan turun 80-90 point, ternyata asing masih tetap masuk. Artinya apa? Ya memang Indonesia terlihat lebih baik. Terlihat lebih baik dari mana? Indikator pertamanya kalau kita dari pemeringkat ya pasti dari ratingnya. Upgrade rating Indonesia itu pasti setidaknya menandakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia dalam beberapa waktu mendatang mungkin akan lebih baik. Ini yang Anda maksudkan dari beberapa lembaga pemeringkat, termasuk dari SMP yang beberapa waktu lalu? Terutama dari SMP ya, terakhir di tanggal 31 Mei, karena kan rating ini kan sifatnya forward-looking. Dalam artian bahwa sebenarnya ke depan kemungkinan negaranya akan lebih baik dari mending sebelumnya secara fundamental. Fundamentalnya dari mana? Ya, inflasi kita bisa lihat Indonesia terjaga di angka 3 persen. Dari sisi nilai tukar rupiah kita bisa lihat yang di akhir tahun lalu bisa sampai 15.600, sekarang jauh ke 14.000. Ya, turunnya besar tapi kan sebenarnya jauh lebih stabil dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu dari 13.200 sampai 15.600 kan kurang baik juga ya buat eksportir atau importer ataupun mungkin buat investor karena mereka nggak ada kepastian di situ. Tapi pada saat sekarang nilainya di 14.000 atau 13.900 sampai ke 14.500 kan kepastiannya akan lebih baik lagi. Jadi, ada natural hedging di situ dalam perhatian bahwa eksportir, importer ataupun siapapun yang menggunakan mata uang Indonesia ataupun mata uang luar negeri akan lebih terjaga nilainya dibanding sebelumnya. Selain inflasi, nilai tukar rupiah kita lihat juga pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya secara natural dari angka 5 persen. Secara relatif dibanding negara-negara yang lain, ya Indonesia terlihat lebih baik juga. Karena dengan inflasi yang stabil, pertumbuhan ekonomi stabil, nilai tukar rupiah stabil dibanding negara-negara yang lain, ya kita mau cari di mana. Baik. Pak Ahmad, tadi juga kita sampaikan grafis dari posisi CDS Indonesia. Dari di atas level 100 terus turun ke level 80, walaupun naik di terakhir ini kembali ke 84 dan 86. Apakah ini juga menjadi salah satu pertimbangan juga tidak bagi para investor yang ingin berinvestasi di Indonesia? Ya kalau kita lihat ya, CDS itu kan sebenarnya cerminan dari premi risiko yang investor asing lihat terhadap Indonesia seperti itu kan. Kalau kita lihat memang salah, jadi kebalik, jadi bukan, apa namanya, jadi premi, apa namanya, CDS itu mencerminkan bukan jadi bahan ini ya salah. Nah itu kan untuk investor yang berinvestasi langsung ya. Nah kalau kita lihat memang penurunan ini ya tadi terlepas dari sisi peringkat, semakin bagus peringkat kan biasanya juga premi risikonya yang investor minta itu kan cenderung lebih rendah. Nah itu kan salah satunya terdorong juga dari situ. Jadi kalau tadi yang upgrade dari S&P kita meningkat, peringkat kita membaik, nah itu kan otomatis nantinya kan dikompensasi sama investor kan meminta premi-nya lebih sedikit lah. Premi di sini kan dalam arti spread-nya kan. Nah yang kedua dari beberapa tadi, dari beberapa selain upgrade rating, fundamental kita juga bagus, ya itu salah satunya untuk pricing untuk premi risiko CDS kita juga turun seperti itu. Baik, namun kalau kita perhatikan beberapa waktu terakhir asing cenderung net sale ini, terutama pada pekan lalu jumlahnya juga cukup besar. Apakah indikasi ini kondisinya hanya sementara saja, atau profit taking, atau asing pindah ke sisi dari investor lainnya, tapi tetap masih dalam ruang lingkup domestik. Nah satu lagi adalah Bank Irusnya juga memberikan sinyal ini, penurunan suku bunga lanjutan. Nah kita akan coba bahas juga seberapa besar dampaknya ke depannya, terutama terhadap SPN, apakah tidak akan terpengaruh, atau ini akan jadi salah satu pertimbangan nantinya. Kita akan cerita terlebih dahulu. Dampak bersatu-dampak bersama kami, Mark Garifi akan segera kembali. Sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!